Siapa saja bisa berhasil? Tidak ada orang yang tidak bisa berhasil Saya tidak percaya ada orang bodoh, orang pintar Saya tidak percaya Saya hanya percaya ada orang yang sudah tahu Dan ada orang yang belum tahu Itu saja Yang belum tahu ya berusaha untuk tahu Ketika dia sudah tahu Itulah dia punya keuntungan Jadi optimis, maju, dan percaya diri Dan kunci dari semuanya itu adalah Saya kembali lagi Hubungan kita dengan Tuhan, itu saja Saya Poppy Sokota Senang sekali untuk jumpa Anda kembali Dan saat ini saya punya Tamu spesial Nah, sosok anak biak Papua Jebolan Oxford University Inggris Tidak main-main Nah ini luar biasa Pemimpin beberapa Universitas atau perguruan tinggi Baik yang ada di provinsi Papua Maupun Papua Barat Selamat sore Pak Suriel Movu Selamat sore Salam sehat Pak Salam sehat selalu Ceria Dan sehat pastinya Anda semua Kita langsung saja Mengobrak abrik Atau kita rombak Apa sih sisi Atau sosok sebenarnya Dari seorang Suriel Movu Benarkah Kalau memang jebolan Inggris ini Atau jebolan Oxford University Inggris ini Memang muluskan dari awal Maka Kesempatan kami hadirkan Untuk Beliau sendiri Yang akan menjelaskan Dan memberitahukan Kepada kita semua Bahwa Benarkah semulus Perjalanan beliau Sampai ke Inggris Tetapi Yang didengar Atau Bocorannya beliau ini Pada masa sekolah Ini sempat masuk Dalam kategori Yang tidak Tidak terlalu pintar Begitu ya Pak Ya Pak Ya Pak ceritakan dong Pak Ini seperti apa sih Kita runut perjalanan pendidikan Bapak dulu nih Dari mulai masa sekolah Baik Terima kasih Poppy Saya tidak pernah Membayangkan Bisa sampai ke Oxford University Latar belakang saya Dari kampung Di Pulau Biak Saya tinggal di Bosnik Itu sekitar 20 km Dari pusat kota Dan itu sudah Masuk dalam kategori Kampung Sekolah di kampung Dan pada saat Sekolah di kampung Juga tidak Tidak pintar-pintar Jadi benar Pak Ya tidak pintar-pintar Banget Gitu katanya Di kelas ada 26 siswa Dan Setiap kali penerimaan Raport Orang tua datang Dan terima Kami punya raport Saya selalu ranking 26 dari 26 siswa Ini dari SD atau SD? Dari SD Dari SD Dari sekolah dasar Jadi tidak ada Tanda-tanda Bahwa saya itu Seseorang Yang cerdas Atau Katakanlah Seseorang yang pintar Itu tidak ada Tanda-tanda itu Karena Di kelas saja Saya urutan Pertama dari bawah Dan Pernah beberapa kali Hampir tahan kelas Tapi akhirnya di Dulu ada istilah Namanya Naik percobaan Jadi kita Dikasih kesempatan Naik Kalau tidak Coba-coba Kalau Sanggup Belajar Sanggup untuk Mengikuti pelajaran Di kelas yang Kita baru Dinaikkan itu Maka Kita akan lanjut Tapi kalau tidak Ya diturunkan kembali Ke kelas awal Syukur Dengan Susah payah Saya bisa Lanjut terus Sampai pada akhirnya Tamat dengan nilai yang Minim Dan Pada waktu itu Ayah saya Memberikan saya Hadiah untuk Libur ke Jayapura Nah Peristiwa Libur ke Jayapura ini Seperti ke luar negeri Bagi seorang anak biak Yang Tinggal di kampung ya Pak ya Tinggal di kampung Tinggal di kampung Sepanjang waktu Saya libur ke Jayapura Dan melihat Beberapa Perguruan tinggi Perguruan tinggi Ternama Di Papua Seperti Universitas Cendrawasi Uncen STT GKI SK Ini Setia Oto Geisle Dan beberapa Perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang terkenal Pada saat itu Pada saat pulang Saya cerita Kepada orang tua saya Tentang Perguruan tinggi Perguruan tinggi Besar yang saya lihat Ayah saya Kemudian bilang Kok harus Sampai disitu Dan Saya bilang Bagaimana caranya ya Supaya saya bisa Sampai di Perguruan tinggi Perguruan tinggi Besar itu Kemudian Ayah saya Tidak langsung Menjawab pertanyaan saya Tapi dia Beli saya Satu buku Dan Di Balik Cover Dari buku itu Tertulis Ada satu Ungkapan Pepatah Cina Yang Bunyinya begini Yang berhasil Adalah yang Bekerja keras Selagi yang lain Masih tertidur Saya tidak mengerti Ungkapan ini Jadi saya tanya Sama ayah saya Ini maksudnya apa Lalu ayah saya Bilang begini Oh itu artinya Kepulang dari sekolah itu Jangan langsung Bermain Atau Lakukan sesuatu Yang lain Baca buku Mau dulu Bila perlu Sebelum makan Baca buku dulu Atau setelah makan Baca buku Mau dulu Kemudian Istirahat siang Nanti malam hari Kamu baca buku Mau dulu Juga Lalu besok Pagi Pagi-pagi Pada saat kamu bangun pagi Baca itu bukumu Belajar ulang Apa yang kamu dapat di sekolah Pada saat itu Saya berusia Sebelas tahun Mendengar nasihat Dari ayah saya Saya lakukan Pulang sekolah Langsung baca buku Siang Tidur siang Malam hari Baca buku Pagi-pagi Waktu itu Tidak ada listrik Saya pakai Lampu pelita Yang Dengan minyak tanah Saya baca buku Belajar Pagi-pagi Sebelum matahari terbit Ya Antara jam 4 Jam 5 Ke jam 6 4 ke jam 6 Saya belajar Karena jam 6 Sudah harus siap-siap Untuk ke sekolah Jam 7 Pagi Dan itu jalan kaki Dan itu jalan kaki Jalan kaki Dan Oh Beruntung sekali Sekolah SMP Tidak terlalu jauh Dari rumah saya Dia hanya Berjarak sekitar 300 meter Jadi Saya tidak terlalu Tidak terlalu Jauh Tetapi Saya selalu datang Sejam Sebelum Kegiatan-kegiatan Di sekolah Mulai Saya selalu datang Paling awal Mengapa Supaya saya bisa Ada kesempatan Buat sambil baca buku Menunggu Aktivitas Persekolahan Dimulai Apa yang terjadi Adalah bahwa Ternyata Di luar dugaan Saya Mendapat juara satu Pada saat Terima rapor Di luar dugaan Pak Di luar dugaan Jadi saya itu Heran sekali Kok saya bisa Juara satu Bonus apa lagi Yang diberikan Dan pada waktu itu Saya mendapatkan Beasiswa dari Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Saya mendapatkan Beasiswa Dan Dari beasiswa Yang saya dapatkan Saya beli Buku-buku teks Saya beli Tape recorder Untuk pakai Belajar bahasa Inggris Dan Pada waktu itu Saya sangat senang Belajar bahasa Inggris Pertama Saya takut Belajar bahasa Inggris Karena gurunya Selalu Pukul kita Dengan ekor ikan pari Jadi kalau kita Berkesalahan Kita dipukul Dengan ekor ikan pari Jadi Untuk menghindari Pukulan-pukulan itu Saya belajar Saya hafal Mati kosa kata Saya hafal itu Pola-pola bahasa Inggris Rumus-rumusnya Saya hafal semua Dan apa yang terjadi Nilai bahasa Inggris saya itu Tertinggi di kelas Saya selalu mendapatkan Nilai sembilan Untuk bahasa Inggris Itu sejak SMP SMP kampung ya Bukan kota SMP kampung Nah Akhirnya Saya lulus SMP Dengan nilai tertinggi Dengan Predikat ranking satu Hidup saya sudah berubah Saya sudah menjadi seseorang yang Haus juara satu Itu saya mau bilang Saya haus juara satu Dan ternyata Itu terjadi lagi Ketika saya sekolah di SMA Negeri 1 Biak Pada saat saya menyelesaikan Pendidikan saya di SMA Negeri 1 Biak Saya keluar sebagai juara satu Siswa terbaik SMA 1 Biak Tahun 1989 Dan Saya mendapatkan Biasiswa dari Bank Rakyat Indonesia Dalam bentuk tabungan pelajar Saya dapat Dan saya juga mendapatkan Penghargaan dan Biasiswa dari Bupati Biak Nungfor Adam Manggara Itu saya mendapatkan Hadiah dari Beliau Nah Berangkat dari pengalaman itu Ketika saya kuliah di Universitas Sendrawasi Hal yang sama sudah Menjadi Ciri khas saya Selalu mau juara satu Itu selalu Bagaimana caranya saya bisa Mencapai nilai-nilai yang tinggi Dan apa yang terjadi Tahun 1994 Saya terpilih sebagai Mahasiswa berprestasi utama Juara satu Universitas Sendrawasi Saya kemudian ke Jakarta Bersama-sama dengan Seluruh mahasiswa Juara satu Juara satu Dari berbagai perguruan tinggi negeri Untuk dienobatkan Sebagai mahasiswa Talada Nasional Oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto Pada tahun 1994 Dalam upacara Kenegaraan Yang dilakukan di Jakarta Di Istana Negara Jakarta Dan itulah pengalaman saya Juara satu dari SMP SMA Bahkan sampai pada perguruan tinggi Yang menariknya adalah Pada saat saya kuliah master S2 di Australia Saya punya nilai-nilai juga tinggi Saya lulus dengan Distinction Distinction dan High Distinction Adalah nilai-nilai yang tinggi Untuk ukuran Universitas di luar negeri Dan saya lulus dengan nilai-nilai Yang tinggi Dan membanggakan Tapi Pak Mofu Sebelum nantinya ke luar negeri Ada mimpi sebelumnya Untuk ke sana Pak? Saya seseorang yang selalu menghayal Membayangkan saya sudah seperti ini Baru berjuang untuk mencapai Apa yang Yang saya inginkan Jadi Saya memimpikan sesuatu Jadi kalau dalam bahasa Inggris Belang I have a dream Kemudian I live the dream Jadi saya kemudian Menjalani mimpi itu Dalam realitas Kenyataan Hari-hari saya Jadi Saya memimpikan Akan kuliah di luar negeri Membawa keluarga saya Dan itu saya rencanakan Secara detail Bahkan sampai tanggal Bulan Hari Tahun Saya tulis Apa yang saya lakukan Dalam tahun-tahun itu Untuk bisa sampai Ke sana Jadi mimpi dulu Baru Bapak langsung Ya jadi mimpi Ya jadi mimpi dulu Pertama Membayangkan apa yang saya suka dulu Saya membayangkan Menghayalkan itu dulu Setelah itu Saya tetapkan bahwa Ini yang saya mau Apa yang harus saya lakukan Saya membuat begitu banyak pertanyaan Dan saya mulai melakukan Hal-hal yang Membawa saya Semakin dekat Ke mimpi yang saya mau Jadi Saya tidak pernah melakukan Hal-hal lain yang menghabiskan Waktu saya Ketika saya sudah tahu Apa yang saya mau Ketika saya sudah tahu Apa yang saya inginkan Dan itu yang terjadi Saya merencanakan secara sadar Kuliah ke luar negeri itu Luar biasa Tuhan menjawab doa saya Dan Sepertinya ketika Saya telah mencapai Target-target yang saya harapkan Kesempatan tersedia di depan saya Jadi begitu saya Tamat Uncen tahun 1995 Bulan Januari Di bulan Mei Saya sudah mendapatkan kesempatan Untuk kuliah ke Australia Untuk mengambil S2 saya Yang pertama kali Di Universitas Sydney Australia Setelah kuliah Sambil kuliah di Australia Saya terus merencanakan hidup saya Apa yang akan saya lakukan Setelah saya selesai dari Australia Merencanakan S3 nya Merencanakan bagaimana Membawa keluarga Menyertai saya Itu direncanakan secara sadar Begitu Baik Pak Sebelum nantinya ke Oksport Peran keluarga sendiri Khususnya orang tua Seperti apa sih Pak? Orang tua saya sangat Mendukung saya dalam Proses Belajar Itu dilihat dari ketika saya Masih SD SMP dan SMA Dukungan mereka terhadap Sekolah saya Bahkan ketika saya kuliah Ya ibu saya Berjualan donat Ya sambil mengirim saya Biaya SPP Dan kuliah di sana Ya sebenarnya tidak cukup Tapi karena saya dapat Biasiswa Saya memenangkan Biasiswa Jadi saya juga Bisa pada tahap-tahap Awal dibantu oleh orang tua saya Tapi setelah semester 4 Sampai lulus Itu saya sudah Bisa membiayai diri sendiri Dari biasiswa Pemerintah yang diberikan Kepada saya pada waktu itu Begitu Baik Pak Terus teman-teman yang awalnya Mungkin menganggap Aduh Pak Mofu Atau seorang Mofu Yang dulunya Waktu SD ini Adalah rank yang paling terakhir Dari teman-teman Sempat memuji Atau Saya Saya bertemu dengan mereka Tapi Bertemu dengan mereka itu Setelah 34 tahun Berpisah Baru kita bertemu Dan Ya saya juga kaget Karena Ternyata cuma saya Saya saja yang Bisa berhasil Sejauh itu Sejauh ini Maksud saya Dan teman-teman saya Semua mengangkat jempol Kepada saya Dan Merasa bangga Mereka bagian dari Saya Pada masa lalu Mereka ketika Mendengar saya Sebagai rektor Universitas Papua Memimpin Para intelektual Bergelar Profesor Doktor Master Dan mereka sangat bangga Sekali bahwa teman mereka Yang dulu Satu SD itu Sekarang jadi orang yang Luar biasa Luar biasa Bisa memimpin Para Orang pintar Di Provinsi Papua Papua Barat ini Begitu Jadi Memang Saya masih Mengingat mereka Menghormati dan Menghargai mereka Bahwa memang Pada saat Kami SD itu Mereka cerdas Cerdas sekali Mereka hebat Hebat sekali Dan Saya aku itu Hanya Mungkin masalah strategi Saja Kau gitu Jadi mungkin Setiap orang Bagaimana cara Membangun hidupnya Itu yang memang Ya saya Termasuk yang Beruntung Sadar 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 Masih Dari kecil Sudah dibentuk oleh Orang tua saya Diarahkan Dan saya Secara sadar Membangun hidup saya Dan Itu sangat menolong Begitu Baik Ini luar biasa Karena Yang awalnya Bisa dibilang Bahwa Tidak-tidak Terlalu pintar ya Bahkan ketika 34 tahun Ketemu dengan Teman-teman yang Dulunya Ranking teratas Dari Pak Mofu Itu Luar biasa Terbalik ya Dalam artian Bahwa Pak Mofu Punya segudang prestasi Dan posisi Untuk kepemimpinan itu Diajungkan jempol Di balik Keluarga Yang pas-pasan Bisa seperti itu Tetapi itulah Yang dibentuk Adalah karakter Dan juga Kata Pak Mofu Tadi adalah strategi Nah Ini kita berpindah Ketika beliau Harus dari Australia Dan menuju ke Oxford ini Pak Mofu Ada yang Paling perih Tidak Memang ada Biasiswanya Mungkin tabungannya Ya lumayan cukup Tapi Apa semua itu cukup Pak Atau memang Sedikit terluku Pak Ketika harus ke Oxford Ya Jadi Saya selesai Di Australia Tahun 97 Balik ke Papua Dan Mengajar Sebagai dosen Di Fakultas Pertanian Uncen Manukwari Waktu itu Kampus Uncen Manukwari adalah bagian dari Uncen Jayapura Waktu itu masih Satu Satu kampus Satu perguruan tinggi Uncen Dan sejak tahun 97 Mulai mengajar di Fakultas Pertanian Saya langsung Melamar Biasiswa Untuk Kembali lagi Mengambil S3 Tetapi apa yang terjadi Saya gagal Tidak mendapatkan Biasiswa Tahun 1998 Saya coba lagi Saya gagal lagi Apakah putus harapan Pak? Saya tidak putus harapan Tidak tobat 99 Saya coba Melamar Biasiswa S3 Ke Australia Dan hasilnya Gagal lagi Tiga kali loh Lalu saya Coba lagi Tahun 2000 Melamar lagi Biasiswa Australia Dan pada tahun itu Saya gagal lagi Empat kali Jadi 97 98 99 2000 Itu sudah gagal Toba Tidak Saya coba lagi Tahun 2001 Nah di tahun 2001 Saya Lolos Untuk pertama kali Setelah empat kali Coba gagal Saya lolos Tahap satunya Tetapi pada tahap Duanya Saya Mendapatkan Sebuah surat Dari Australian Development Scholarship Jadi Biasiswa Pemerintah Australia Yang bunyinya Begini Anda sebenarnya Bagus Tapi sayang Banyak yang Lebih bagus Dari Anda Sakit ya Pak Sakit Ya Nah Itu surat Yang saya dapatkan Pada Tahun 2001 2002 Saya coba lagi Gagal Tidak dapat lagi Jadi 97 98 99 2000 2001 2002 6 tahun Saya mencoba Untuk kembali Ya melamar Biasiswa Untuk Setiga di Australia Dan saya panen Kegagalan itu Ketidakberhasilan itu Putus asa Tidak Saya merasa bahwa Memang belum waktunya Tapi saya akan terus Berusaha terus Nah di tahun 2002 Saya bertemu dengan Seseorang dari Oxford Mahasiswa S3 Yang sedang mengadakan Penelitian Dan dia bilang Sama saya Eh Surial Bahasa Inggris Anda Bagus Anda coba Kulai ke Oxford Saya bilang Oxford Come on I've tried Australian Six times Saya sudah Coba ke Australia Enam kali Dan gagal Sekarang Oxford Waduh Jangan Tapi dia bilang Nanti saya bantu Kirim formulirnya Lalu dia kirim Formulir ke saya Apa yang terjadi ya Saya coba isi formulir Isi saja dan Kirim kembali Ke Oxford Asal Isi-isi dengan Mengisi formulir Lamaran Mengisi Membuat Rancangan penelitian Lalu saya kirim Proposal penelitiannya Saya kirim Apa yang terjadi Tiga bulan kemudian Saya dapat surat dari Oxford Saya diterima Barat teman itu bisa dikatakan Dia malaikat juga Luar biasa Saya diterima di Oxford Wow Sangat sekali Loncat Dan Bersorak Dan luar biasa Saya Ungkapkan saya Penyakit Gimberan Akhirnya Saya Diterima Di Oxford Ini luar biasa Tidak gampang Tantangan berikutnya adalah Setelah saya lihat surat itu Diterima Tapi tidak ada sponsor Wow Nah sementara SPP di Oxford Waktu itu 500 juta Ya Pertahun Yang harus Itu besar sekali Nah Saya lalu Menyurat kepada Siapa saja Yang saya Pikir bisa menolong saya Ke pemerintah Ke duta besar Ke menteri Ke bupati Gubernur Siapa saja Saya mengirim surat Saya dapat Balasan Tidak Jadi ada satu buku Yang saya simpan Yang berisi Koleksi surat-surat Yang menjawab Tidak gitu Nah tapi Dari semua surat itu Ada dua surat Yang saya dapat jawaban Satu Dari PT Dari BP LNG Tangguh British Petroleum Yang beroperasi Di Teluk Bintuni Mereka bersedia Membiayai saya Tapi sebagian Dari studi Master saya Di Oxford Nah program S3 saya itu Harus melalui Master Master Leading ke Doktor Filsafatnya Dan Yang kedua Saya mendapatkan Biasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua Melalui Gubernur Provinsi Papua Yap Salosa Pada saat itu Beliau memberikan Saya Biasiswa Dan memberikan SK Gubernur Untuk penetapan Saya sebagai Mahasiswa penerima Biasiswa Otonomi Khusus Untuk S3 Sehingga Saya bisa Menyelesaikan Pendidikan Doktor saya Di Oxford Dan ini sudah Bawa keluarga Keluarga sudah Diusung ke sana Keluarga sudah Saya bawa Sejak hari pertama Sejak Sejak 3 bulan pertama Saya tinggal di Inggris Saya bawa keluarga Untuk Tinggal dengan saya Mengapa Saya bawa keluarga Karena Pertama Fasilitas Publik Seperti Kesehatan Gratis Untuk keluarga Pendidikan Gratis Untuk keluarga Fasilitas Fasilitas Publik Lainnya Yang dinikmati Oleh masyarakat Inggris Itu dinikmati Juga oleh Mahasiswa luar negeri Yang membawa keluarganya Ke sana Tapi kalau Hitung-hitungan Untuk kosnya Semua cukup Pak Ya Hidup di luar negeri Yalah Indonesia Jadi kita Hemat-hemat Pak memang ada Jalan atau Cara lain Pak Saya Bersyukur Bahwa Selama kuliah di Oxford Saya juga Mendapatkan Kesempatan Sebagai Dosen Dan juga Peneliti Di Universitas Oxford Dan Queen 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 Mary University Di London Queen Mary University of London Sebagai dosen Sehingga Saya mendapatkan Sedikit tambahan Penghasilan Yang bisa Membantu saya Dan keluarga Di sana Benar-benar cukup Pak Atau memang Ada lebih Bisa dibahkan lagi Atau mungkin Ya Cukup sekali Untuk menjamin Keluarga Cukup sekali Untuk Membiayai Pendidikan Saya Tapi Pendidikan saya Di Oxford Itu kalau kita Transfer Dari S2 Kita transfer S3 Maka Kita hanya Bayar satu Tahun Saja Dari Tiga tahun Yang harus kita Bayar di S3 Nah Saya Saya loncat Saya transfer Jadi Saya cuma Bayar satu Tahun Saja Dari Tiga Tahun Bahkan Empat Tahun Program Doktor Filsafat Yang harus Diambil Di sana Boleh dong Bapak Kasih tau kita Terutama Generasi muda Yang sebenarnya Anak-anak Biak Papua Yang memang Sebenarnya Mampu Tapi mungkin Kurang saja Kemauan Strategi Sebagai motivasi Kepada mereka Bapak Saya mau bilang Bahwa Seseorang Selama dia Sehat Jasmani Dan Rohani Dia bisa Mencapai Apa saja Dan Kunci Dari Semuanya Sebenarnya Adalah Hubungan 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 Kita Dengan Tuhan Saya sangat Percaya Bahwa Segala Kesuksesan Saya itu Semuanya Dilandaskan Pada Hubungan Saya Dengan Tuhan Bagaimana Saya bisa Mendengar Suara Tuhan Bagaimana Saya bisa Merasakan Sesuatu Sebelum Itu Terjadi Perasaan Itu Datangnya Dari Tuhan Begitu Dan Bahkan Saya bisa Dibuat Berdebar Ketika Saya Mengetahui Bahwa Ini Saya Pasti Dapat Begitu Jadi Dibutuhkan Hubungan Yang Harmonis Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Untuk Kita Bisa Mendapatkan Hal-hal Besar Karena Tanpa Itu Kita Akan Jalan Dari Satu Ketidakpastian Ke Ketidakpastian Lainnya Tapi Kalau Kita Punya Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Maka Kita Akan Percaya Diri Kita Akan Berpengharapan Dan Kita Kita Tidak Takut Menghadapi Kegagalan Enam Kali Saya Gagal Tapi Saya Tidak Percaya Bahwa Saya Tidak Berhasil Saya Yakin Bahwa Kesuksesan Itu Adalah Sesuatu Yang Diperjuangkan Dengan Tidak Boleh putus Asa Begitu Pasti Dapat Begitu Akhirnya Saya Buktikan Bahwa Saya Mendapatkan Yang Terbaik Enam Tahun Gagal Mencoba Untuk Kambil Setiga Di Negara Australia Gagal Tapi Dapat Terakhir Di Oxford Ini Satu Hal Yang Jadi Jangan Pernah Putus Asa Gagal Baru Gagal Satu Saja Langsung Gak Boleh Kita Bisa Belajar Dari Kegagalan Kita Kita Mengavaluasi Apa Yang Kurang Lalu Terus Membangun Membangun Kekuatan Kita Sampai Kita Betul Betul Kuat Dan Ketika Kita Kuat Kita Bisa Dapat Apa Saja Begitu Dan Itu Yang Saya Alami Dan Saya Percaya Semua Orang Bisa Capek Apa Yang Saya Capek Begitu Tidak Susah Dia Hanya Butuh Tekad Komitmen Yang Tinggi Dan Perjuangan Yang Betul Betul Sungguh Sungguh Setelah Di Oxford Kenapa Ingin pulang Lagi Ke Papua Saya Harus pulang Ke Papua Walaupun Saya mendapatkan Kontrak Sebagai Peneliti Di Universitas Oxford Dan Berada Pada Posisi Peneliti Itu Merupakan Satu Hal Yang Luar Biasa Kalau Kalau Saya Lanjut Terus Saya Bisa Mendapatkan Gelar Profesor Disana Tapi Saya Dibatasi Saya Harus Pulang Karena Saya Pegawai Negeri Sipil Itu Satu Jadi Tidak Boleh Berlama Lama Disana Harus Pulang Setelah Masa Pendidikan Selesai Dan Oleh Sebab Itu Saya Kembali Dan Mengabdi Di Universitas Papua Sebagai dosen Pada Program Studi Bahasa Dan Sastra Inggris Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Papua Di Manukwari Iya Dan Teman-teman Ini Luar Biasa Kita Sudah Bongkar Sebagian Apa Yang Menjadi Prestasi Bahkan Juga Yang Namanya Kelukesah Dan Itu Bagian Daripada Ekspetasi Seorang Pak Mofu Atau Seorang Mofu Sural Mofu Hingga Membentuk Beliau Menjadi Seorang Yang Luar Biasa Ini Punya Keluarga Terutama Anak-anak Apakah Bapak Juga Menularkan Hal Yang Sama Ini Kepada Mereka Atau Bapak Membiarkan Mereka Yang Memilih Mereka Sendiri Tinggal Dibentuk Atau Diarahin Sama Bapak Saya Memberikan Kebebasan Kepada Anak-anak Saya Untuk Memilih Apa Yang Menjadi Mimpi Mereka Harapan Mereka Apapun Yang Mereka Pilih Saya Ada Di Belakang Mereka Untuk Mencapai Harapan Mereka Cita-cita Mereka Dan Saya Tidak Pernah Memaksa Mereka Untuk Menjadi Seperti Saya Karena Saya Telah Menikmati Kebebasan Memutuskan Sendiri Mau Jadi Apa Dan Pada Akhirnya Saya Jadi Seperti Yang Saya Mau Maka Anak-anak Saya Saya Arahkan Untuk Memilih Apa Yang Menjadi Kerinduan Hati Mereka Apapun Yang Mereka Mereka Inginkan Mereka Mimpikan Saya Tau Bahwa Itu Datang Dari Tuhan Sendiri Tuhan Sendiri Yang Akan Menuntun Mereka Memimpin Mereka Membuat Hati Mereka Berdebar Atas Apa Yang Dia Sangat Mau Tugas Saya Dukung Anak-anak Ini Untuk Mencapai Apa Yang Jadi Kerinduannya Itu Sederhana Itu Tapi Dari Anak-anak Bapak Setiap Anak Berbeda Setiap Anak Berbeda Ada Yang Suka Ilmen Pengotahuan Ada Ada Yang Suka Memimpin Dan Punya Kemampuan Untuk Bisa Memimpin Menggerakkan Banyak Orang Itu Ada Ada Juga Yang Tidak Suka Yang Begitu Tidak Suka Yang Memimpin Tapi Lebih suka Pada Yang Teknis Teknis Begitu Yang Keteknikan Begitu Lebih Lebih Cenderung Berkutat Dengan Teknologi Dengan Alat Dan Itu Ada Dan Saya Melihat Memang Tiap Orang Berbeda Beda Dan Saya Mendukung Mereka Atas Perbedaan Perbedaan Itu Saya Tidak Memaksakan Mereka Tapi Saya Yakin Ada Yang Nanti Jadi Akademis Itu Pasti Sudah Tanda-tanda Ada yang Mau jadi Akademisi Seperti Saya Juga Apa yang Bapak Bisikan Ke Anak-anak Mereka Soal Fondasi Yang Kuat Untuk Mereka Kedepannya Bukan Saya Soal Masa Depan Ataupun Pendidikan Yang Akan Mereka Geluti Tapi Soal Karakter Atau Katakanlah Pribadi Yang Sebenarnya Ini Yang Diwariskan Bapak Untuk Mereka Saya Mengajarkan Mereka Untuk Mengenal Tuhan Itu Kunci Dari Dari Semua Semua Merasakan Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Mengenal Tuhan Sejak Awal Sehingga Mereka Belajar Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Nanti Dalam Kehidupan Mereka Selanjutnya Itu Mereka Akan Dituntun Langsung Oleh Tuhan Sesuai Dengan Dia Punya Hubungan Dia Langsung Dengan Tuhan Saya Percaya Roh Kudus Akan Membimbing Dia Dan Menuntun Dia Dan Saya Sudah Lihat Itu Terjadi Pada Anak-anak Saya Yang Sudah Besar-besar Saya Sudah Lihat Hal-hal Baik Telah Terjadi Dan Saya Bersyukur Sekali Bahwa Apa Yang Saya Harapkan Terjadi Karena Menurut Saya Sebenarnya Tidak Ada Orang Yang Pintar Di Dunia Ini Tidak Ada Juga Orang Yang Bodoh Tidak Ada Yang Ada Orang Yang Sudah Tahu Dan Orang Yang Belum Tahu Itu Saja Ada Yang Sudah Tahu Dalam Arti Mengetahui Begitu Banyak Hal Tapi Ada Juga Yang Belum Mengetahui Banyak Hal Jadi Mereka Yang Mengetahui Banyak Hal Terlihat Memiliki Power Yang Besar Sementara Mereka Yang Belum Tahu Banyak Terlihat Minder Tidak Percaya Diri Nah Bagaimana Merangsang Anak-anak Ini Untuk Haus Akanilmu Pengetahuan Dan Berjuang Mencari Tahu Untuk Terus Menambah Pengetahuan Mereka Itu Saja Intinya Adalah Ketika Kuliah Tidak Ada Sesuatu Yang Sulit Karena Di Kelas Itu Cuma Ada Yang Sudah Tahu Dan Yang Belum Tahu Yang Belum Tahu Harus Kerja Keras Untuk Cari Tahu Dan Nanti Dia Bisa Lulus Karena Dia Sudah Tahu Begitu Jadi Tapi Pengetahuan Itu Datangnya Dari Tuhan Takut Takkan Tuhan Adalah Permulan Pengetahuan Dan Sebenarnya Pengetahuan Itu Terjadi Dari Inspirasi Inspirasi Yang Didapatkan Dari Tuhan Secara Langsung Jadi Seorang Anak Kalau Dia Sudah Punya Kehidupan Yang Baik Dengan Tuhan Dia Akan Dituntun Untuk Mendapatkan Banyak Hal Dalam Dia Punya Hidup Tuhan Akan Kasih Tahu Banyak Hal Yang Dia Tidak Tahu Yang Terjadi Secara Otomatis Dalam Dia Punya Diri Itu Pengalaman Pribadi Saya Jadi Saya Tidak Mau Paksa Dia Untuk Belajar Dia Kenal Tuhan Dan Dia Dituntun Oleh Tuhan Dia Percaya Bahwa Tuhan Akan Memimpin Dia Untuk Mendapatkan Apa Yang Sangat Dia Mau Dan Itu Akan Terjadi Itu Pasti Terjadi Baik Nah Ini Teman-teman Sorel Maufuh Pernah Membawahi Beberapa Perguruan Tinggi Baik Di Provinsi Papua Dan Papua Barat Nah Ini Pak Dikaitkan Dengan Anak-anak Atau Generasi Sekarang Yang Tengah Haus Pak Saya Ambil Kata Bapak Tadi Haus Untuk Bagaimana Bisa Tembus Ke Beberapa Perguruan Ini Apakah Ada Bocoran Atau Kemudahan Kemudahan Sebagai Solusi Ke Mereka Pak Biar Tidak Usah Kita Lari Ke Misalnya Ke Jawa Tapi Masih Ada di Papua Dan Papua Barat Yang Bisa Bapak Sampaikan Ya Banyak Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Di Papua Dan Papua Barat Yang Menurut Saya Kualitasnya Cukup Bagus Baik Perguruan Tinggi Negeri Maupun Perguruan Tinggi Swasta Saya Ini Orang Yang Tidak Pernah Kuliah Di Jawa Saya Dari Papua Sekolah Di Biak Kuliah Di Giaipura Langsung Tindih Satu Kali Australi Master Dan Oxford Jadi Tidak Usah Keluar Dari Papua Kalau Hanya Mau Di Oxford Atau Di Australi Atau Di Di Mana Saja Kuncinya Kembali Pada Kita Bagaimana Kita Membangun Membangun Diri Kita Membangun Pengetahuan Kita Pada Bidang Bidang Yang Kita Kita Akan Kuliah Itu Itu Dulu Kesuksesan Seseorang Itu Sangat Ditentukan Oleh Seberapa Banyak Dia Menginvestasikan Waktunya Untuk Membangun Membangun Pengetahuan Pengetahuan Atau Teknologi Yang Bisa Dimilikinya Itu Kunci Yang Sangat Penting Oleh Sebab Itu Rencanakan Kuliahnya Yang Paling Penting Adalah Kita Kuliah Di Perguruan Tinggi Yang Berakreditasi Sehingga Ketika Mau Kuliah Lanjut Jaminannya Ada Mau Bekerja Dimanapun Jaminannya Ada Ini Yang Penting Dan Bagi Saya Kemana Saja Dan Dimana Saja Anda Kuliah Saya Sangat Yakin Sekali Bahwa Pasti Anda Berhasil Dan Papua Papua Barat Saat Ini Ada 70 Perguruan Tinggi 5 Perguruan Tinggi Negeri Dan 65 Perguruan Tinggi Swasta Ini Kebetulan Semuanya Berada Di bawah Koordinasi Saya Saya Yang Memimpin Langsung Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Ini Dari Sisi Pengendalian Mutu Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Ini Oleh sebab Itu Saya Dorong Semua Anak-anak Muda Mari Manfaatkan Peluang-peluang Yang ada Kesempatan-kesempatan Yang ada Yang tersedia Di depan mata Kita Untuk Kuliah S1 Beasiswanya Juga ada Disediakan Oleh pemerintah Baik Negeri Maupun Swasta Swasta Saja Hari ini Ada 2.305 Beasiswa Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Swasta Di Papua Dan Papua Barat Yang disediakan Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Begit pula Di perguruan Tinggi Negeri Ada Beasiswa Yang disediakan Tinggal Mahasiswa Mau Atau Tidak Kalau Mau Berarti Siapkan Diri Tingkatkan Pengetahuan Anda Dan Berusaha Untuk Dapat Nilai Nilai Yang Terbaik Pasti Anda Dapat Beasiswa Pak Saya ingin Tahu Bahkan Semua Teman-teman Di luar Sana Ingin Tahu Bapak Anak Biak Sudah Membawahi Beberapa Perguruan Tinggi Baik Itu Swasta Maupun Negeri Yang Ada Di Bapak Bapak Apa Jadi Cita-cita Bapak Atau Jadi Gumulan Bapak Yang Harus Bapak Wujudkan Khususnya Bagi kita Yang Ada Di Biak Dalam Tanda Petik Untuk Dunia Pendidikannya Pak Khusus Untuk Biak Nungfor Yang Pertama Kita Sudah Memiliki Sebuah Kantor Yang Sangat Bergengsi Yaitu Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua Dan Papua Barat Yang Mengelola Seluruh Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Yang Ada Di Dua Provinsi Ini Sayang Sekali Ya Kalau Biak Tidak Memanfaatkan Keberadaan Dari Kantor Besar Ini Untuk Menghadirkan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang Berkelas Atau Yang Menawarkan Program Program Yang Sedikit Kompetitif Dan Saya Melihat Biak Mempunyai Tiga Peluang Untuk Mengembangkan Perguruan Tinggi Di Pulau Ini Yang Pertama Saya Ingin Melihat Di Biak Ini Ada Program Studi Pendidikan Dokter Yang Mengarah Kepada Dokter Dokter Spesialis Penyakit Penyakit Tropis Yang Bisa Mengabdi Di Seluruh Tanah Papua Tetapi Juga Menjadi Pendorong Bagi Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Di Biak Ini Untuk Menjadi Rumah Sakit Terujukan Dengan Akreditasi Paripurna Sehingga Kedepan Rumah Sakit Ini Akan Menjadi Rumah Sakit Terujukan Nasional Di Daerah Itu Harapan Saya Dan Dengan Demikian Maka Kalau Ada Pasien Yang Sakit Berat Tidak Harus Dirujuk Ke Makassar Atau Ke Jakarta Tapi Biak Akan Menjadi Tempat Rujukannya Biak Sangat Strategis Dan Dengan Hadirnya Sebuah Program Studi Pendidikan Dokter Sarjana Di Pulau Ini Akan Memberikan Dampak Yang Positif Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Papua Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Yang Ada Di Kabupaten Ini Itu Yang Yang Kedua Biak Ini Terkenal Dengan Bandara Internasional Frans Kaisi Deponya Dan Juga Hanggar Hanggarnya Yang Besar Besar Yang Dulunya Biak Ini Tempat Perbaikan Pesawat Pesawat Merpati Maupun Pesawat Pesawat Yang Rusak Biasanya Turun Dan Masuk Di Hanggar Hanggar Besar Yang Ada Di Biak Dan Di Perbaiki Atau Diganti Suku Cadangnya Di Sini Saya Ingin Mengembangkan Satu Perguruan Tinggi Teknik Penerbangan Di Biak Yang Lebih Mekanik Engineering Perbaikan Pesawat Pesawat Terbang Penggantian Suku Cadang Sehingga Semua Pesawat Terbang Yang Beroperasi Di Papua Dan Papua Barat Ini Kalau Rusak Atau Apa Bisa Turun Di Biak Dan Perguruan Tinggi Ini Hadir Untuk Menghasilkan Lulusan Lulusan Yang Berbagai Bandara Bandara Yang Ada Di Papua Dan Papua Barat Tetapi Lebih Khususus Memperkuat Posisi Biak Numfor Ini Sebagai Tempat Pengelolaan Engineering Mechanical Engineering Khususnya Pesawat Terbang Kedepan Dengan Demikian Maka Biak Ini Salah Satu Jasa Yang Ditawarkan Oleh Kabupaten Ini Kedepan Dan Yang Terakhir Saya Ingin Mengembangkan Satu Pendidikan Tinggi Di bidang Teknik Perkapalan Seperti Kita Ketahui Posisi Biak Terletak Di Pasifik Di Daerah Teluk Cendrawasi Dan Perguruan Tinggi Yang Bergerak Di bidang Teknik Perkapalan Akan Memberikan Sumbangan Dan Kontribusi Besar Bagi Pelayaran Di Daerah Teluk Ini Terutama Perbaikan Kapal-kapal Yang Rusak Misalnya Kita Bisa Bangung Doking Di Biak Ini Sehingga Kapal-kapal Yang Melayari Daerah Teluk Bahkan Papua Ini Bisa Bisa Mendapatkan Perawatan Yang Profesional Di Pulau Jadi Tiga Perguruan Tinggi Ini Yang Saya Harapkan Hadir Di Biak Kedokteran Teknik Penerbangan Dan Teknik Perkapalan Ini Sudah Menjadi Satu Mimpi Saya Mudah-mudahan Kedepan Kita Bisa Hadirkan Itu Di Pulau Biak Sehingga Ini Akan Menambahkan Status Dan Predikat Pulau Biak Sebagai Kota Jasa Di Kemudian Hari Biak Menawarkan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Dan Jasa Teknologi Dan Dampak Dari Ketiga Jasa Ini Adalah Biak Kemudian Menawarkan Jasa Bisnis Ekonomi Dan Pariwisata Itu Akan Menjadi Dampak Dari Hadirnya Ketiga Jasa Yang Tadi Sudah Disebutkan Itu Tiga Mimpi Besar Seorang Surial Mumpuh Teman-teman Sekalian Kita Doakan Supaya Beliau Berjuang Dan Tetap Menjadi Kepala Lembaga Kelayanan Dikti Untuk Nilai 14 Papua Dan Papua Barat Aminkan Bapak Sebagai Pertanyaan Kunci Kita Tidak Akan Menjadi Orang Lain Pastinya Tetapi Kita Membius Orang Lain Untuk Hal Yang Positif Itu Sasa Saja Apa Yang Bapak Ingin Bius Kepada Masyarakat Di Luar Sana Terutama Generasi Muda Sehingga Bisa Sukses Seperti Seorang Surial Mumpuh Saya Ingin Setiap Orang Mengalahkan Pikiran Pikiran Negatif Dalam Kepalanya Seperti Katakan Saya Tidak Bisa Ini Harus Dihapus Mesti Bilang Saya Bisa Barack Obama Ketika Kampanyenya Dia Bilang Yes I Can Itu Penjajahan Penjajahan Pikiran Jadi Sebenarnya Kalau kita Bilang Penjajahan Penjajahan Terberat Adalah Penjajahan Pikiran Kita Dijajah Oleh Pikiran Pikiran Negatif Kita Yang Membuat Kita Tidak Bisa Bikin Apa Apa Wake up Bangun 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 Lihat Sekeliling Kok bisa Bikin Apa Saja Kok Hapus Itu Kata Kata Tidak 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 Kok Hapus Itu Kata Tidak Tahu Kok Hapus Itu Kata Malu Hapus Semua Yang Negatif Itu Karena Itulah Faktor Yang Menghambat Kemajuan Seorang Anak Manusia Kalau Itu Bisa Dihilangkan Kalau Bisa Itu Bisa Dihapus Maka Penjajahan Atas Dirimu Telah Dihapuskan Kau Adalah Seorang Yang Merdeka Bebas Untuk Bisa Buat Apa Saja Saya Melihat Banyak Orang Tidak Berhasil Karena Itu Dia Dijajah Oleh Pikirannya Oleh Tindakannya Yang Negatif Gitu Ini 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 Faktor Utama Yang Membuat Banyak Orang Banyak Orang Gagal Ini Seperti Tupai Di Pohong Kelapa Yang Belum Ditembak Su Jatuh Duluan Begitu Ini Tidak Boleh Begitu Tidak Boleh Jadi Itu Yang Saya Mau Pesan Siapa Saja Bisa Berhasil Tidak Ada Orang Yang Tidak Bisa Berhasil Saya Tidak Percaya Ada Orang Bodoh Orang Pinter Saya Tidak Percaya Saya Hanya Percaya Ada Orang Yang Sudah Tau Dan Ada Orang Yang Belum Tau Itu Saja Yang Belum Tau Ya Berusaha Untuk Tau Ketika Dia Sudah Tau Itulah Dia Punya Keuntungan Begitu Jadi Optimis Maju Dan Percaya Diri Dan Kunci Dari Semuanya Itu Adalah Saya Kembali Lagi Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Saja Karena Ketika Kita Merendah Kepada Tuhan Tuhan Akan Meninggikan Kita Dia Akan Memberikan Kita Visi Yang Bisa Kita Lihat Dengan Sangat Jelas Sekali Terima Kasih Oke Dan Kayaknya Masih Panjang Kalau Kita Bahas Dengan Pak Mofu Yang Jelasnya Teman-teman Di luar Sana Teman-teman Semua Silahkan Saja Berikan Komentar Anda Baik Mungkin Tentang Penjelasan Pak Mofu Tadi Atau Anda Juga Belum Puas Tentang Apa Yang Kami Bongkar Saat Ini Tentang Sosok Seorang Suril Mofu Iya Dan Pastinya Kalahkan Pikiran Negativitas Sekalian Jangan Pernah Katakan Tidak Bisa Harus Bisa Seorang Suril Mofu Bisa Bayangkan Biak Pembak Oxford Tidak Main-main Dan Itulah Yang Menjadi Hal Yang Sangat Positif Dan Kami Berharap Bahwa Ini Memotivasi Kita Sekalian Terutama Generasi Muda Yang Ada Di Biak Papua Indonesia Tercinta Baik Silahkan Jangan Lupa Subscribe Yang Di bawah Sini Dan Nantikan Untuk Vlog Berikutnya Tentang Hal-hal Yang Memotivasi Anda Dan Kami Berharap Kami Doakan Terima Kasih Pak Mumpu Atas Waktunya Terima 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 Sampai Sampai Jumpa Kasumasa Showy Tentang